Hari Ulang Tahun Pers yang diinisiasi Kapolres Samosir, mendapat apresiasi tinggi dari insan pers. Samosir, Hot Journal. Pelaksanaan Perayaan Hari Pers Nasional, dilaksanakan di lapangan Mako Polres Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Rabu, 8 Februari 2020, pukul 20.00. Sebelum acara dimulai, Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SHMH dengan skill dan kemampuan pola vokali yang baik, mempersembahkan lagu bersahabatan dan bukti kemitraan serta kerjasama yang baik dengan jurnalis Samosir. Ketua Warkop Jurnalis Samosir Effendi Naibaho, memberikan kata sambutan, benar-benar sangat berterima kasih kepada Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SHMH. Jika tidak dengan kerendahan hatinya dan menyediakan kelapangan waktunya acara ini, seyogianya tidak akan dirayakan seperti ini. Effendi Naibaho selain wartawan beliau juga tercatan sebagai mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara menyampaikan, ke depan sebagai insan pers kita harus memberikan informasi yang aktual dan faktual serta berimbang. Lanjut Effendi, temah hari pers yang kita rayakan saat ini adalah tak ada demokrasi tanpa kebebasan pers, tak ada kebebasan pers tanpa demokrasi. Hood Pers Nasional yang jatuh bersamaan dengan tanggal Hood Persatuan Wartawan Indonesia. Acara ini dihadiri oleh insan pers wartawan yang sehariannya meliput di wilayah Kabupaten Samosir. Dalam acara tersebut juga tampak hadir dan memberikan ucapan selamat kepada insan pers, Kajari Samosir Andi Adi Kawira Putra SHMH, mewakili dan Dim Taput 0210 dan Ramil Tangururan Kapten, Infantri Donal Panjaitan, mewakili. Bupati Samosir PLTK Disko Minforiki Rumapa ASTMSI Hari ulang tahun pers yang diinisiasi Kapolres Samosir kali ini, Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SHMH, menghadirkan seluruh PJU-nya mulai dari PLTW Kapolres Kompol Saud Panggabaan, Kabak Ops Kompol Lengkap Suhermas Siregar, Kasat Reskrim AKP Suhartono, Kasat Intelkam AKP Sahala Harahap, Kasat Sabhara AKP Tito Juwardi, Kasat Binmas AKP. Catur Hari Adi, Kapolsek Panggururan AKP Marlan Sitanggang dan personil Polres Samosir lainnya dan Ketua PKN Samosir, Jimmy Simbolon. Kapolres Samosir, memberikan ucapan selamat dan sambutan yang sangat bermanfaat bagi insan pers dan wartawan, beliau menyinggung tentang visi misi ke depan yang diharapkan kepada insan pers dan wartawan dan beliau sangat taat pada perintah terutama perintah pimpinan tentang percepatan vaksinasi kepada masyarakat Samosir. Kata ucapan dan sambutan perwira melati dua itu yang didiengar dan disaksikan insan pers dan wartawan Samosir, beliau menyampaikan bahwa saat ini pandemi itu belum berakhir dan ada dua hal kunci untuk memutus penyebaran COVID-19, yaitu, yang pertama melaksanakan percepatan vaksinasi, yang kedua melakukan pengetatan protokol kesehatan untuk Kabupaten Samosir. Menyampaikan arahan dari Bapak Kapolri dan Kapolda bahwa kita ini adalah harus bisa sinergitas ataupun bermitra dengan media tanpa terkecuali, terima kasih dan ucapan selamat dari Pak Kapolda Sumut. Kemudian kami di sini sebagai mitra mohon juga diberikan arahan ataupun didukung dalam setiap kegiatan-kegiatan kami dan kami juga mohon maaf apabila mungkin selama ini ada kekurangan kami tentunya dalam kesempatan ini di tahun 2022 terangkap Polres. Selamat Hari Pers dengan tema Tak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Pers, Tak Ada Kebebasan Pers Tanpa Demokrasi kiranya seluruh teman-teman pers di sini dalam keadaan sehat, tetap semangat dan kita mempunyai jiwa kompak dan kebersamaan untuk memajukan Kabupaten Samosir ini. Dengan menutup ucapan Horas, 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 Kapolres Samosir Joshua Tampu Bolon mengakhiri sambutannya. Bupati Samosir pada pelaksanaan Hari Pers Nasional memberikan sambutan dan ucapan selamat Hari Pers Nasional yang dibacakan PLT, Kadis Komin Foriki Rumah Pea, ST, MSI. Selanjutnya, undangan yang hadir mengikuti sesi potong kue ulang tahun yang dihadiahkan Kapolres Samosir kepada seluruh insan pers dan wartawan Kabupaten Samosir, diikuti dengan saling bersuap-suapan kue ulang tahun satu dengan lainnya, memberi filosofi saling bekerja sama antar profesi yang sama dalam bermitra dengan institusi yang lain atau lembaga dengan merasakan syukur nikmat Tuhan. Pantau One Hot Journal Sartono Sihotang, acara Hari Ulang Tahun Pers yang diinisiasi Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SH, MH, berjalan aman, lancar dan tetap mengikuti prokes. Sekian konten kita hari ini. Semoga terhibur. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, Horat.